Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, akibat akses jalan rusak dan berlumpur, keluarga dan warga terpaksa menandu keranda jenazah dari mobil ambulans yang terperosok menuju rumah duka di desa Pulau Baru, Kabupaten Merangin, Jambi. Kita lihat bersama. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 1 Juni 2024 lalu, sebuah mobil ambulans pengangkut jenazah ini terperosok saat akan mengantar jenazah dari RSUD Bangko menuju rumah duka di desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Masumai. Kejadian ini sempat diabadikan oleh warga dan viral di media sosial. Meski mobil ambulans akhirnya berhasil keluar dari jebakan lumpur, namun jenazah harus ditandu dan dipindahkan ke mobil ambulans lain agar dapat segera dikebumikan. Akses jalan yang rusak parah ini sudah terjadi sejak satu tahun terakhir. Selain mengganggu aktivitas, jalan rusak juga menyulitkan warga untuk menjual hasil panen kebun sehingga perekonomian warga pun ikut terdampak. Ya, ada seorang mahasiswa kedokteran di Semarang, Jawa Tengah dibekuk polisi karena membawa kabur mobil Fortuner milik temannya yang sedang praktek koas di rumah sakit Panti, Wiloso Semarang. Aksi pencurian ini terjadi pada Rabu malam 29 Mei 2024 di depan rumah sakit Panti, Wiloso Jalan Dr. Cipto Semarang. Pemilik yang mengetahui mobilnya hilang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Berselang dua hari, tim Resmob Poresta bersemarang akhirnya berhasil meringkus pelaku pencurian yang tidak lain adalah teman kuliah korban sendiri. Pelaku ditangkap pada 31 Mei 2024 di tempat kosnya di kawasan Jalan Senjoyo, Semarang. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya berniat iseng dan menjahili korban. Pelaku berharap proses hukum yang menjerat dirinya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sebuah bus pariwisata mengalami kecelakaan dengan truk di jalur tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir sempat tertidur saat mengendara bus ini. Kecelakaan bus yang membawa 60 orang. Rombongan peziarah ini terjadi pada Senin Dini Hari dan kecelakaan terjadi lantaran sang sopir mengalami mikrosli atau kehilangan kesadaran karena lelah dan juga mengantuk. Akibat kecelakaan sebanyak 22 penumpang mengalami luka-luka dan satu orang kernet meninggal dunia. Hingga kini polisi juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut soal kecelakaan bus ini.